Intro Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Tadim Nang Utama Mahasiswa Sosiologi, Kelas Genap Angkatan 2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sri Daya Dalam video kali ini, saya akan coba bahas terkait masyarakat industri Yang merupakan bagian dari tugas ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Industri Pertama-tama mari kita coba pahamin dulu nih Terkait masyarakat industri ini apa Kita coba bedah dari pengertian masyarakat itu sendiri Menurut Silo Sumarjan, masyarakat merupakan sekumpulan orang yang hidup bersama dan menghasilkan suatu kebudayaan Lalu, Ralph Linton pun juga menyebutkan bahwa masyarakat merupakan sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja cukup lama Sehingga mereka dapat mengatur diri dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas Dari pengertian masyarakat itu dapat kita pahami masyarakat industri itu apa Masyarakat industri merupakan sekelompok orang yang hidup bersama di wilayah tertentu Untuk waktu yang cukup lama dengan sistem ekonomi yang bertumpu pada aktivitas produksi barang atau komoditas lainnya Menurut Raharjo ada 6 ciri umum masyarakat industri Satu, terjadinya kemerosotan pengaruh dan wibawak lembaga keagamaan Dua, tumbuhnya masyarakat kota dengan perilaku yang mengikuti budaya lain Seperti budaya barat, budaya Korea, atau budaya Jepang misalnya Cotomatik desai Yang tiga, itu ada masyarakat mudah bergerak dan berubah Karena pengaruh dari budaya-budaya lain Jadi masyarakat itu semakin banyak mendapatkan pola pikir-pola pikir baru Dan semakin mudah untuk melakukan tindakan perubahan Empat, proses politik menjadi semakin demokratis Bisa jadi ini karena pengaruh dari media Yang menyuarakan politik itu semakin demokratis Sebenarnya pemilu tahun kemarin bisa kita lihat merupakan contoh dari poin keempat ini Lima, pecahnya ikatan kekeluargaan dan kekerabatan Ya, karena sudah dipengaruhi oleh modernisasi dan industri tadi Jadi masyarakat lambat laun yang mula-mula rajin untuk gotong-poyong Selalu mengerjakan sesuatu bersama Sekarang mulai pudar Dan enam, pudarnya hubungan tetap muka, kebersamaan, dan kekeraban Kita biasanya kelas online itu dari Zoom dan Google Meet Itu merupakan contoh dari nomor enam ini Selanjutnya kita akan coba bahas terkait konsep hubungan masyarakat industri Hubungan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja Dinamakan hubungan industrial Karena hubungan ini merupakan hubungan yang berkaitan dengan bidang produksi dan jasa Sehingga selainnya masing-masing pihak mendapatkan perlindungan hukum yang baik Industrialisasi biasanya diwujudkan dalam bentuk pabrik, manajer, dan buruh Yang mempunyai peranan besar dalam kehidupan sosial Industrialisasi secara langsung dan tidak langsung Memberi warna kepada kebudayaan secara keseluruhan Contoh dari ini bisa kita lihat misalnya di suatu daerah Kemudian di daerah itu dibangun sebuah produksi Contoh di Palem Raya Palem Raya adalah pabrik SPF Sedikit banyaknya pula hidup yang ada di pabrik SPF ini mempengaruhi masyarakat Palem Raya Hal itu juga ditunjukkan dengan memang dari pabrik SPFnya yang mencoba melakukan pendekatan dengan masyarakat Palem Raya Dengan memberikan sumbangan untuk pemohon masjid, sumbangan untuk pemohon desa Atau bahkan sembako kepada masyarakat-masyarakatnya Lalu kita akan coba bahas ciri-ciri dari perkembangan industri Itu ada tiga Pertama, tahap take off atau tahap tinggal landas Yaitu tercapainya pertumbuhan ekonomi melalui penerapan teknik industri modern Dua, tahap kematangan Yaitu perkembangan pada sektor lain di mana teknologi modern digunakan terhadap sektor perekonomian Dan yang ketiga, tahap penggunaan Yaitu penggunaan industri yang lebih tinggi dengan komitmen memperluas penerapan teknologi Agar mengusatkan atau memperluas konsumsi dalam masyarakat Perkembangan industri dan teknologi ini sangat mempengaruhi pola hidup masyarakat Modernisasi dapat menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan Seperti stratifikasi, pemerintahan, pendidikan, sistem keluarga, nilai-nilai, dan sistem kepribadian Saya rasa itu saja yang bisa saya bahas terkait masyarakat industri ini Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah saya mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!